Alokasi dana pendidikan Indonesia yang tiap tahunnya capai 20% dari APBN dirasa belum maksimal penggunaannya. Untuk itu Presiden meminta agar anggaran yang mencapai 2.000 triliun lebih tiap tahunnya dialokasikan secara terencana dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden Usai memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta Presiden Menteri Keuangan siapkan dana abadi pendidikan yang diambil dari sisa anggaran yang tak terpakai tiap tahunnya. Nantinya dana yang terkumpul dijadikan sebagai dana investasi untuk generasi mendatang. Dana abadi pendidikan ini nantinya bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Ini perkiraan Bu Menteri berapa kemarin? Sampai 400 tahun berapa itu? Kemarin sudah kita hitung-hitung, 2030 kita akan mempunyai dana abadi pendidikan kurang lebih 400 triliun.